Mahriya Panihani berpikir kalau beliau influencer, nggak tau. Influencer olahraga, biar orang-orang pada olahraga. Nggak, yang nonton kamu tuh tiduran. Oleh olahraga dong? Olahraga jari? Olahraga jari, olahraga jari. Selamat datang di Topos Provocatro Indra Jageo Surya Insomnia, Demon & Friend. Jangan lupa, saudara-saudara, download Netverse ya, aplikasi. Nonton program-program Net yang dulu dan terbaru yang ada di Play Store dan di App Store. Buah bumbu dapur. Kok bisa? Kok kenapa dapur umum sih? Netverse Primetime. All The Time. Ah, Harion, bisa nggak ya kalau gue minta tolong buat besok Clarissa atau Rio bantuin gue di Entertainment News? Oh, udah janjian sama Putri ya? Ya, pulangnya nggak bisa sekarang sih, karena... Masih banyak banget kerjaan ya, jam 12-an lah. Yes, gue maaf ya, gue masih hektik banget nih ngurusin VT-nya Way Berry Package. Jadi, gue masih belum sempet buat bantuin lo yang Integrel Backer-Backer 2, Coba nanti. Yes! Yes, tak! Yes! Yoi, di Talk About Provokator seperti biasa, tempat komika membuat keresahan memanaskan situasi serta mengadu domba dengan tawa untuk menjadi Provokator yang katro. Selamat datang di Talk About Provokator! Bye! Yes! Yes, yes. Dan hari ini kita kedatangan Komika yang sangat-sangat, apa, sudah lama dia. Gak usah pake gitu, orang hasil loh. Kita sudah... Batu banget lo bilang. Dia adalah Komika yang dulu juara tujuh, suci tujuh. Ah, gimana sih? Dia juara tujuh, suci tujuh. Juara tujuh, suci tujuh. Iya, bener. Namanya Muhammad Aljupri. Bener. Tahun 2017 ya? Iya, 2017. Tapi dia close mic di tujuh besar. Dan belum lama ini, Jupri kehilangan Instagramnya, karena merosting salah satu instansi terbesar di Indonesia, Pak. Oh iya. Yoi. Nah, rasakan. Dan sekarang lagi, dan sekarang lagi kita kasih tau bahwa kita tidak ada backup ya. Semua ditanggung sendiri. Yoi. Selamat datang di Polda Metro Jaya. Iya, 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 iya. Oke, kalau kita sambut saja ini dia, Jupri. Jupri. Yoi. Instagram lu beneran hilang, Pak. Iya, Pak. Sekarang pake Instagram baru. Instagram lu. Masih ya. 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 Segera hilang. Oke, sudah siap? Ya, Alhamdulillah siap. Eh, iyo. Apa? Respon apa itu? Respon apa itu? Ya, ya, ya. Sudah siap memprovokasi orang-orang, Jup? Siap. Oke. Silahkan, tepuk tangan untuk... Mal Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang harus pake gini, Bang? Enggak. Enggak, ya. Halo semuanya, tepuk tangan buat kalian semuanya. Halo semuanya. Selamat datang. Oke, oke, oke. Tadi panitianya, panitia krunya bilang pinggir-julang pinggir-julang. Tai. Kemarin gue disemasi Instagram, gue hilang. Keluarga gue hilang juga nanti. Enggak, nggak mau gue. Beneran Bang, gue cuman... Gue sih nggak curiga sama instansi tersebut. Yang gue curigain adalah... Si Botak nih, betingkah nih. Dia ribut sama Maiden kan? Ribut sama Maiden, kenanya gue. Ah, sama aja lu sama Daddy. Bukan beda, beda instansi. Mungkin teman-teman ada yang belum denger. Mungkin ada yang udah denger. Yang belum denger gue kasih tau. Jadi gue punya jokes tentang polisi. Gue bilang kan. Ini keresahan masyarakat. Ini keresahan orang awam. Yang nggak punya duit. Yang kehilangan motor. Gue pernah... Ini gue kesel banget. Sampai gue jadiin materi 5 tahun kemudian. Karena belum berdamai saat itu. Ya kan? Masih kesel kan? Gimana ya nge-jokesnya? Gimana ya? Alhamdulillah 5 tahun berikutnya gue jadiin jokes. Jokesnya gini. Jadi teman gue motor 2 ilang bang. Di kosan. Kita lapor lah ke polisi. Permisi pak. Lapor. Teman saya motor ilang 2 pak di kosan. 2 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Di kepala kita polisi kan bakal ngejawab. Ya kita usut tuntas. Ayo kita ke TKP. Di kepala saya begitu. Beneran dah. Pas di lapangan enggak. Nah permisi pak. Ini motor teman saya ilang. Gini 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 gini. Responnya begini. Saya enggak buat-buat gini. Di sini emang motor sering ilang dek. Di kampongan sana motor 5 ilang. Ini kan sakit hati ya. Harusnya omongan ini enggak keluar dari orang yang berseragam. Tapi keluar dari ibu-ibunya kayak kangkung di pasar. Motor emang sering ilang dek. Gitu. Nah itu kan gue udah dapet jokes. Gue masukin analogi. Ini ibarat kata kayak di suatu desa kedatangan Godzilla. Warganya lapor lah sama Ultraman. Bang Ultraman. Di kampungan saya ada Godzilla. Kalau Ultraman yang ngantuk sebel enggak? Di sini mah banyak Godzilla dek. Di kampungan sana aja Godzilla 5 ilang. Kenapa ilang? Materinya gitu doang sih. Dan gue enggak curiga sama sekali dengan instansi tersebut. Mungkin karena ada apa namanya. Suspen yang banyak gitu. Bikinlah Instagram gue. Gue dari nol bang. Pembensin gue. Dari nol. Ngasih tau ke temen-temen bro. Follow gue lagi ya. Instagram gue ilang yang lama. Bukannya support. Malah komentarnya kayak tai bang. Di sini mah Instagram sering ilang dek. Beli nih ya. Nyakitin, nyakitin. Gue tuh sering disakitin sama perempuan. Keren. Beneran. Karena gue tuh enggak mau brengsek. Enggak apa. Jadi pas putus tuh nyeselnya bukan main. Kesel gue. Jadi dulu gue pernah kerja di minimarket. Dia kuliah di suatu kampus yang jelek. Memang parah kacau. Wih. Kita enggak punya waktu banyak. Oh yaudah. Dia sibuk sama kuliahnya. Gue sibuk kerja. Dan saat itu dia ketemu sama cowok lain gitu. Gue diselingkuhin. Sama cowok yang lebih jelek dari gue. Perasaan lu tuh gimana sih? Oh giginya tonggos. Enggak tau mukanya yang mundur. Yang maju. Romadun tuh. Romadun sibuk tuh dia. Kerok belewa. Lima tahun kemudian gue gak ketemu beliau kan. Pas gue ketemu di jalan. Dia udah sama anaknya segede gini. Buset segede gini kak. Gue bilang. Eh ini baru lima tahun. Kenapa anak lu segede gitu. Eh bukan ini suami gue. Ini segini. Ular kobra umur setahun. Gue cekek lebih tinggi dari suaminya tuh. Catok catok. Gue kalo talak pinggang juga ada yang manggil gue. Juk cetak kesikut palanya. Sebel gue. Dan gue tuh. Punya mantan juga di Jawa. Jadi waktu itu gue pernah belajar di kampung Inggris. Tau kampung Inggris. Katanya disitu semuanya ngomong bahasa Inggris. Enggak. Bullshit. Enggak. Enggak. Masa gue kan dateng kesitu kan. Udah dipare nih. Udah gede banget. Pare ke diri kan. Gue dateng ke tukang beca gitu. Gue pengen ngomong bahasa Inggris. Dia langsung. Arep nengin di. Apaan nih? British apaan nih? Sakit hati gue. Enggak. Enggak suka gue. Enggak ada bahasa Inggrisnya. Sebulan disana gue gak jago bahasa Inggris. Jago bahasa Jawa. Janco. Sebel gue. Nah disitu gue ketemu sama perempuan desa. Mungkin mindset mereka sering nonton FTV kali ya. Jadi kalau ada orang Jakarta orang kaya. Enggak. Saya miskin. Saya makan nasi aja lauknya ngelamun. Beneran. Iya bener. Saya aja punya duit sedikit aja beli sarden keluarga saya. Itu saya cuma nasi sama sambalnya ikannya dipelihara sama ibu saya. Udah gak ada kan. Nah dia berpikir gue kaya gitu. Jadi waktu itu dia belajar dia bawa buku kamus-kamus. Kita tabrakan cedar. Jengjet. Jengjet. Masih ku ingat selalu. Nyanyi bang. Enggak. Enggak ada musik ya. Ya udah lanjut lah. Malu-malu. Enggak sesuai tempo. Tapi kita putus. Karena beda kepercayaan. Islam tuh banyak. Dan kita beda kepercayaan. Dan gak bisa. Bener-bener gak bisa kita lanjutin. Lama gue gak ketemu dia. Dan ternyata. Dia udah punya suami. Bener lebih jelek kak. Nih kakak nih. Gue cuma mau ngasih tau ke lu. Please jangan punya cowok jelek. Karena ketika lu punya cowok jelek. Cowok jelek di sekeliling lu pede. Jadi. Dia aja bisa. Masa gue enggak. Jangan kaget. Jangan kaget. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Yang dateng ke rumah lu tuh. Ada yang mukanya mirip komodo. Ikan laut dalam lu tuh. Yang ada lampunya. Ikan laut dalam. Ikan laut dalam manjir. Dan. Udah lama ternyata. Dia udah punya suami. Ini. Dan. Materi selanjutnya ini akan kasar. Jadi. Nonton di digital download gue. Iklan. Iklan. Di sini. Di sini. Lu job desk lu. Suruh stand up. Bukan dagang. Digital download. Lumayan banyak nih. Lumayan banyak nih. Kamu bisa dibeli dimana di digital download? Di. Ini. Comica.id. Oke. Orang jelek boleh nonton? Boleh. Asal punya cewek jangan. Kasian ceweknya. Kasian. Ya. 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 Kan gue juga jelek. Cowok jelek tapi bersih lah ya. Iya. Bersih. Mandi. Disikat lah. Jelek banyak. Jelek banyak. Streak banyak. Parah ya jelek banget ya. Iya. Itu mah abis kena petir. Samus. Kena petir ya. Iya. Tapi lu pernah kehilangan motor gak? Aku motor gak pernah. HP pernah. HP pernah? HP lu ilang pas lagi nyotong motor? Bukan. 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 Ketinggal. Emang ketinggal. Ilang aja HP. Gue pernah kehilangan motor. Motor apa? Motor mba gue. Mba itu kakak. Mba yang di rumah. Oh mba yang di rumah yang jaga-jaga rumah itu. Bukan. Kan ada yang bolak-balik kan. Oh yang bolak-balik itu kayak telur. Bukan. Bukan. Jadi mba gue yang bolak-balik itu bawa motor. Motornya ilang. Kalau di depan rumah ilang. Di rumah bapak? Iya. Yang sekarang? Ilang. Rumahnya? Motornya. Terus gimana? Makanya ilang gue pulang ke rumah. Lah. Tanah kosong. Terus gimana kak lapor? Engga gak? Aman. Aman udah. Saya ganti pake yang baru dong. Oh keren. Luar biasa. Saya beliin banana boat. Ditarik motor. Ditarik motor. Ditarik motor. Kan bannya baret. Hampir rumahnya baru dibanting. Iya. Tapi semenjak konten itu bang. Semua orang yang motornya ilang. Langsung lapor ke gue. Oh iya? Motor gue ilang juga nih bang. Beneran kata lu bang. Kemarin motor gue ilang seminggu. Kemudian malingnya ketangkap. Nangkep sendiri. Gak orang-orang jadi banyak yang lapor ke lu. Iya. Terus lu jawabnya apa kembali? Gak tau gue. Ampun. Harusnya lu jawab ke mereka. Emang banyak yang ilang deh. Iya juga gue. Iya 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 iya. Oke sekarang lu punya kesempatan untuk merosting salah satu pemersatu. Bangsa. Indolah para kaum Adam di Indonesia. Iya. Siap Juk? Inul. Bukan. Itu Adam. Adam sebenernya lebih beda. Kaum Adam itu berarti Adam-Adam doang ya? Adam Inul. Adam Jordan. Adam Badukun. Adam Badukun. Alam. Adam Sari. Adam. Yuk lanjut yuk. Iya iya iya. Kita ada mengundang seorang yang sangat luar biasa. Yang akan di roasting oleh Mal Juk. Tepuk tangan untuk Maria Pania. Hai. Sekarang giliran kamu nih. Halo. Aduh aku capek loh. Tadi udah capek terus sekarang capek lagi. Oh iya gak apa-apa kan enak juga tapi. Maksudnya. Ada hiburan. Iya ada hiburan untuk keanakan teman-teman yang lain ya. Ada hiburan ke teman-teman yang lain. Gak keringetan loh tapi dia belum dia apa-apanya gak keringetan. Oh iya iya. Oh langsung ke situ ya. Belum-belum. Gak keringetan bukan panas yang poru-poru basah dia. Enak. Nanti dijemur. Nanti dijemur. Lagian kan ini bukan baju. Apa? Kan ibu. Kan ibu. Nyerep. Oke kamu udah siap di provokasi? Aku siap di provokasi. Silahkan duduk Maria Pania. Sudah siap Mal Jupri? Siap. Beri tepuk tangan untuk Jupri. Kenapa? Halo kamar Maria Pania. Halo. Maaf bukannya lancang aku tuh bener gak tau kakak. Oh ya. Mungkin sosmed aku ketahan sama apapun itu. Oh. Dan sekarang aku baru tau ternyata gede ya nama kamu. Di industri presentasi apa sih namanya. Goyah nih. Dan juga Maria Pania ini punya banyak prestasi ya. Apa aja tuh? Masa gak ngaku sih? Ngaku aja kamu prestasi. Apa aja prestasi kamu. Iya kan juara satu model Jakarta-Bandung tuh. Yang itu kan. Kuat juga jalan dari Jakarta ke Bandung. Sama nominasi Gobel Award presenter olahraga favorit. Tepuk tangan sekali lagi. Tau gak kenapa dapet? Karena bolanya bagus. Pengetahuan bolanya. Kayak gitu-gitu kan jokes lu kan di TV-TV kan Maria. Gue pernah ngeliat podcast beliau sama Dinner Candy. Dia bilang kayaknya gue mau nikah deh. Gue males pacaran. Dipake mulu. Maksudnya dipake ngobrol. Enggak nyapu tau itu. Niatnya kan nyapu ya. Niatnya kan biar bersih. Enggak maksudnya bukan gitu. Enggak kita kepikiran masih dipake gitu. Enggak kan. Gue rasa suami lu bakal berewokan deh. Kenapa? Nyapu lu gak bersih. Tunggu. Berewokannya dimana? Enggak maksudnya kan ada mitos kalau nyapunya gak bersih berewokan. Berewokan di bawah. Di bawah dagu. Oh iya iya iya. Monyet-monyet berewokan semuanya nih semuanya. Semuanya buluk-buluk. Agak deg-degan ya. Tapi bener Maria Fania ini luar biasa. Karena kan sekarang kan roasting kan. Roasting itu artinya memaki, mengolok-olok. Tapi gue gak dapet celahnya. Gue langsung nulis di Google tau. Aib Maria Fania. Langsung gue. To the point gue. Google nya. Maksud anda apa nanya-nanya begitu ha? Dibelain. Dibelain. Tapi memang risetnya tuh susah kak. Aib kamu kan ya gara-gara sama Billy aja. Sorry, sorry, sorry. Iya, iya gitu kan. Jujur aku tadi begadang kak. Oh iya. Untuk riset tentang kamu. Dapet tuh risetnya. Aku kumpulin temen-temen. Anak-anak komunitas kayak ginilah. Bro, besok gue roasting Fania Maria. Maria Fania. Yaudah. Coba cek satu-satu. Ada yang buka Google, Instagram, ada YouTube. 10 menit belum dapet tuh. 30 menit udah mulai nyaman mereka. Pas 40 menit ada kehentak. Eh, mantep bener. Mana faktanya? Malah keganggu sih kis mereka. Sampai dibilang lu kalau misalkan nyakitin hati Maria Fania, gue pukul ya. Udah punya ikatan batin. Jago, jago bener. Maria Fania nih berpikir kalau beliau influencer. Gak tau. Influencer olahraga biar orang-orang pada olahraga. Enggak, yang nonton kamu tuh tiduran. Gak olahraga dong. Olahraga jari. Olahraga jari. Olahraga jari. Olahraga jari. Jadi yang nonton Fania, nonton Fania, olahraga jari yang main piano. Aduh, banyak banget tuh kan ada yang bulat tapi bukan tekak. Yang tegak tapi bukan keadilan. Seger banget pengen gue uyuk. Buset. Just jeruk Maria Fania. Uyuk aku bang. Hmm. Tapi Maria Fania nih pernah main di sinetron terkenal. Apa tuh? Cinta Fitri, betul? Oh, lama. Iya udah lama terkenal. Terakhir kan ada. Terakhir ada ya. Kamu gak suka nontonin aku sih. Ya belum kan, baru kenal tadi. Tunggu, kamu kok baru tau aku. Nanti gue Whatsapp. Dan Maria Fania juga pernah main di sinetron Islam KTP. Ya, dulu banget. Islam KTP dulu banget. Tapi aku gak tau dia jadi apa. Ngaku, jadi KTP kan lu. Ini kotak ini. Iya Maria Fania juga. Aku banyak sih, aku banyak buka Google. Terus ternyata kamu nolak ajakan jalan pembalap MotoGP. Ya, bukan jalan sih. Dating lah. Oh, dating. Kenapa nolak? Gara-gara ngebut deh ya. Ayo jalan. Eh, Ethan. Ngajak jalan tapi ngebut. Karena aku udah ada yang deketin di Indonesia juga. Nah kalau ketemu sama dia kan. Dia kan balapan kesana kesini gitu kan. Apalagi kan. Ya kalian pasti tau lah dia siapa gitu. Siapa, Jupri. Siapa, siapa. Nah dia ngajakin waktu itu ke aku buat nonton dia di Sepang. Di Sepang. Pas lagi ada MotoGP Sepang. Sepang. MotoGP Sepang. Bukan pake O, pake A. Iya kalau pake O kan jadi Sampurna. Oh iya yaudah. Dan juga Maria Pania ini katanya udah kapok sama bule katanya. Katanya sama lokal. Mau Jawa, aku iso. Oh. Ya Sunda ala-ala geles kisan gitu. Tapi masalahnya katanya lokal rasa bule. Iya. Coba jelasin ke penonton. Biar penonton tau apa. Orang Jawa jago bahasa Inggris. Apa gimana. Atau gak orang Sunda yang biasa di Jerman kan. Alah-alah, Goten Morgan yuk. Gimana. Ya enggak kan kalau bule kan terkenal dengan apa. Dengan kayak lebih powerful gitu kan. Wah gitu kan. Banyak banget loh kalau kayak powerful gak kalah. Ya kan. Terus harus yang besar gitu kan. Keinginannya. Semangatnya. Banyak juga lokal lokal yang ternyata pas di unboxing. Wow besar semangatnya. Masalahnya ada kata kuncinya. Apa? Di sini roasting jangan body harassment. Tapi di kesun lo. Terus kesun lo. Terus gimana gue pusing. Keluarin aja. Kasih masin. Ternyata kamu memang terlahir untuk menjadi penggoda handal. Masa sih? Karena caption-capsionnya udah mau pakai seksi ya kan. Yang dingin-dingin. Terus captionnya dingin nih butuh kehangatan. Ini ini ini. Saya bisa jadi api loh. Ayo gini. Tapi ada 5 fakta. 5 fakta tentang Maria Fania. Fakta kelima bikin geleng-geleng. Itu aku ngecek tuh. Di apa namanya. Gak tau lupa tabloid apa. Yang pertama suka olahraga betul? Bucin. Gak makan nasi. Suka olahraga. Gak. Udah tadi. Udah satu lagi lupa gue. Ini yang kelima nih. Kepincut sama kiwil itu gimana ceritanya. Hah? Gue mau jelasin. Itu hoax lah. Itu hoax. Oh itu hoax ya. Maksud gue kenapa. Iya maksudnya. Kena kan gak makan nasi. Kan selera makan kena ya. Kenapa selera cowok juga kena. Oke sekian nama saya Cumber. Terima kasih. Aduh hoax. Hoax. Parah banget hoaxnya ya. Iya kepincut kamu sih. Itu hoax juga tuh. Ngaku lah. Maaf ya. Aduh kemarin apaan ya. Keres. 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 Enggak. Oh itu apa ya. Mungkin karena bang kiwil bule juga kali. Iya. Kamboja. Mungkin. Katmandu. Oke. Tapi emang sama bule tuh. Bule tuh lebih ekspresif. Lebih romantis. Apa nih ya. Apa nih ya. Mostly ya kayak gitu. Lebih gentleman. Iya. Tapi banyak juga kok setelah aku liat. Kayak lokal juga gak kalah romantisnya. Open mindednya. Tergantung mood ya. Sebab senja menutupi malam. Romantis gak harus puisi. Rentah. Tertunduk. Mun. Hidu. Berjalan. Maaf ya. Na dinamiza maaf. Na dinamiza maaf. Tiba-tiba na dinamiza. Tiba-tiba. Tiba-tiba coca romantis tuh gitu. Gitu. Gentleman. Mempersilahkan cewe masuk dulu lah. Sombong banget ya. Kenapa? Sombong busung bener. Busung. Bukan. Bukan. Emang begitu. Aku maksudnya. Enggak. 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 Tuh tuh yang pake masker tuh. Tuh. Enggak. Beli ninja kan lu. Nenek lu mah di lumpur kan. Terima kasih mal Jufri. Kamu sudah siap menjadi provokator hari ini. Bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Jufri. Terprovokasi? Terprovokasi pastinya. Lucu banget. Pengen aku bawa pulang. Jangan. 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 Jangan yang ini ya. Nindu sama chargernya gak ada ya. Sampai ketemu lagi Tampung. Bye! Bye!